Akumulasi kekecewaan selalu dimintai uang secara paksa dan dianiaya secara fisik oleh suaminya seorang istri nekat menggorok suaminya yang tengah tidur lelap. Akibatnya korban tewas seketika karena kehabisan darah. Satuan Resil Polres Pasuruan Kota berhasil membongkar kasus pembunuhan ES, warga desa ngukum Kabupaten Pasuruan yang jasadnya ditemukan mengenaskan. Dengan leher luka terbuka akibat senjata tajam. Mengagetkan karena pelaku ternyata adalah istri korban sendiri. Awalnya polisi tak menaruh curiga sama sekali dengan istri korban ini. Saat kejadian pelaku bahkan sempat berpura-pura histeri sambil terus menangisi jasad korban. Namun sejumlah saksi yang sempat melihat istri korban membersihkan tangannya yang berlumuran darah membuat penyelidikan polisi mulai mengarah kepada pelaku. Hingga akhirnya istri korban mengakui semua perbuatannya. Kapolres Pasuruan menyebut akumulasi sakit hati dari tindakan kekerasan sang suami membuat pelaku gelap mata hingga nekat membunuh pria yang sebenarnya sangat dia cintai ini. Sebelumnya warga desa Nguling digegerkan dengan penemuan mayat korban dengan luka gorok di kamarnya pada 29 Oktober lalu. Awalnya warga menduga korban bunuh diri karena faktor ekonomi. Hingga kasus ini akhirnya terkuak oleh polisi. Irsa Priyongko, Pasuruan, Jawa Timur